Selesai bercerai dari Sule, kini Natalie Holzer berusaha untuk melepaskan semua ketergantungan bersama mantan suaminya itu. Azam Adiansa Sutisna Balik lagi sama aku Tani Anggraini. Komunikasi antara anak-anak dari Sule pun menurutnya cukup jarang. Begitupun kepada sang putra dari pernikahannya dengan Sule, janda satu anak itu mengatakan pertemuan dengan Azam terjadi hanya ketika bertemu dalam kerjaannya menurutnya tanpa disengaja. Natalie memang mengkhawatirkan hubungan antara Azam dengan kakak-kakak sambungnya mengalami kendala. Bahkan ia menyarankan untuk selalu berkomunikasi dengan Azam ketika waktu luang. Begitupun Sule yang menurutnya harus lebih intens untuk berkomunikasi dengan putranya tersebut. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmas Investis Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!